Halo semua, jadi di video kali ini saya mau sharing sedikit ke kalian ya tentang boleh gak misalkan kita ada di posisi tertentu nih, misalkan kita ada di jalan atau dimana gitu perjalanan jauh dan terpaksa harus ganti oli di kota tersebut dan yang kita pake itu oli langka misalkan salah satu contohnya kita pake oli ini Delta Loop Daily ya, yang menurut saya ini cukup langka dan sulit sekali ditemui kita terpaksa harus ganti oli dan boleh gak kalau kita ganti oli, ganti oli lain gitu misalkan merek lain, merek A, B, atau C dan keluar dari merek yang biasanya kita pake, misalkan kita pake oli ini terus terpaksa harus ganti oli ini disini saya akan beri sharing pendapat tentang itu ya kalau menurut saya pribadi, jadi ini pribadi menurut saya ya, kalau menurut saya boleh kenapa? ya basically oli tetep oli dan ya oli sifatnya untuk mengumasi dan oli dari produk lain walaupun produk lain menurut saya juga baik dan oli dikategorikan tidak baik itu bukan olinya yang jelek ya sebenernya tapi karena oli itu tidak cocok dengan motor kita seperti di channel ini, kalau saya bikin video tentang oli itu kalau saya bilang oli itu jelek, sebenernya bukan olinya yang jelek tapi oli itu, kalau saya pribadi memakai di motor saya oli itu kurang optimal di motor saya jadi begitu bukan produknya yang jelek gitu ya jadi saya sharing apa yang saya rasakan gitu ya selama pemakaian oli itu gimana-gimana dan gimana kalau semua produk itu sebenernya bagus jadi mau kita ganti apa di jalan terpaksa ganti ini sebenernya oke oke aja tapi saran saya sih kalau mau ganti oli merek lain dan terpaksa ganti jadi harus menyamakan terutama itu viskositasnya misalkan 10w30, 10w40, 5w30, 10w30 dan berbagai macam viskositas yang ada mau 20w50 dan lain-lain nah ambil contoh disini ya di federal racing ya federal oil dia punya viskositas disini 10w40 jadi kalau kita pakai ini dan mau ganti itu juga harus mencari viskositas yang sama jadi jangan sampai ke enceran misalkan 10w30 atau 5w30 jangan apalagi lebih kental misalkan 20w50 jangan ya mending pakai yang sesuai aja kalau kita biasa pakai 10w40 pakai aja 10w40 gitu aja kedua ini terkait dengan api servis dan jasso ini menjadi faktor kedua ya tentang api servis dan sertifikasi jasso gitu ya biasanya kenapa saya bilang faktor kedua umumnya kalau oli yang bisa dikategorikan harga sekitar 50.000 itu macam-macam kadang ada yang api servis kalau api servis sih biasanya sama-sama sl ya umumnya sl jarang sih malah saya belum pernah menemui tuh oli yang harganya 50.000 60.000 itu gua yang pakai api servis itu SM atau SN itu nggak ada umumnya SN itu minimal di 80.000 90.000 gitu-gitulah nah untuk jasso MA ini sertifikasi anti slip coupling ya yang ada di oli kalau memang pakai coupling basah silahkan cari yang ada sertifikasi jasso MA atau jasso MA2 seperti ini ya ada sertifikasi gini jadi ya silahkan dicari seterusnya ada kategori ini oli itu full sintetik semi sintetik atau mineral jadi kalau kalian biasa pakai oli full sintetik jangan ganti ke mineral ya kalau di saat-saat yang sudah mendesak banget mending beli oli yang emang juga sama full sintetik gitu jadi cari aja oli full sintetik itu banyak walaupun merek-merek lain itu banyak yang terpenting sih tadi kembali lagi ke awal yang terpenting itu adalah viskositas jangan sampai lebih encer atau lebih kental disesuaikan saja lah kalau memang motornya motor baru dan dari pabrikan itu menyarankan 10-30 seperti SPX-1 gitu-gitu 10-30 jadi kalau misalkan terpaksa ganti oli di tengah jalan carilah viskositas yang sama 10-30 dan jangan cari yang lebih kental 10-40 atau 20-50 atau lebih encer lagi 5-30 jangan mending ambil yang sama 10-30 atau misalkan motornya sudah agak tua ya dan tarik kesimpulan sendiri masalah bukan tarik kesimpulan sendiri ya misalkan kata mekaniknya yang mekanik yang tempat kalian servis motor itulah mending pakai oli 10-30 misalkan motor saya yang sudah agak lama kilometer sudah tinggi tapi saya pakai oli viskositasnya 10-40 nah jadi cari aja oli yang viskositasnya 10-40 kalau masalah sertifikasi ini bebas ya lebih bagus lebih baik gitu kalau masalah olinya tipe full sintetik atau apa juga harus menyesuaikan gitu aja sih sebenarnya sah-sah saja kalau menurut saya mau ganti oli merek lain ataupun kalian suka gonta ganti oli yang mau coba merek ini 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 misalkan kayak saya di keperluan YouTube seperti ini ya saya gonta ganti oli ganti merek ini merek ini merek ini hmm boleh boleh aja sih gak apa-apa selagi ya yang diganti bukan malah ganti yang lebih buruk sih gitu kalau menurut saya sih seperti itu salah satu contohnya ya kayak ini ya Enduro Racing dan Federal Oil ya dia kedua oli ini beda harga beda merek juga dari Federal dan dari Portamina tapi keduanya ini punya grid yang sama ya punya level yang sama 10-40 APSL jasso ma2 kalau sintetiknya ya ini adalah oli sintetik keduanya ya kalau sudah ke sini ini agak beda ini saya nya sama 10-40 AP nya juga sama APSL tapi di di Delta Loop ini dia punya sertifikasi jasso ma2 kalau disini dia punya sertifikasi itu jasso ma2 jadi sudah agak berbeda lah jadi cari aja yang paling tidak sama gitu sama atau minimal di viskositasnya saja harus sama 10-40 dan juga jenisnya sama funsintetik atau mineral atau semisintetik gitu aja tapi yang terpenting sih menurut saya viskositasnya sama 10-40 sama 10-40 juga gitu aja sih Oke lah sekian video dari saya tentang pembahasan di topik kali ini mengenai orang yang suka ganta-ganti oli ataupun kita di kota tertentu di perjalanan jauh terpaksa harus ganti oli dan merek yang kita cari tidak ada jadi ya oke lah gitu aja dan kalau ada yang mau tanya silahkan komentar di bawah terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih